ikut-ikut mobil begini betul aja bang kemana-mana di backup terus ya bang numpang bang gak muat bertiga di dalam ya bosku eh dikasih kita bosku dikasih dikasih oke bosku kita dikasih 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 bisa numpang bukit kau dah bang ini izin boleh dimasukkan ke youtube sama tiktok kan bang ini nampaknya ping-ping ini apa dari kakak ini ya inspirasi dari kakak ini ya sumpah bosku mobilnya wangi kali kalau gitu misalnya abang pindah gitu kendalanya apa apa di gajinya apa jem kakak ini asli mana ini kita balik tanya nih bang ya iya bang ini mau balik tanya sama aku karena tadi aku bilang kan bosku sebelum aku nge-youtube aku dulunya ngelukis gitu halo bosku jumpa kembali di channel bukit kodok vlog ya bosku semoga semuanya sehat sehat selalu di hari Jumat ini kita mau melanjutkan konten challenge nya lagi untuk bos bosku semua jika ada solusi ke depannya kita bikin konten apa silahkan komen ya bosku yang makasih salam sehat salam sukses wih di depan sana banyak ya tengok ya bosku kita coba untuk stopkan ini ada mobil tanki bang nempang bang nggak dilihat nggak dilihat disini ada temuk pusat bang nempang bang nggak bisa padat mungkin ya kena jalan lagi antir ya bosku oke oke bosku ini ada mobil lagi kita stop mobil bang nempang di klekson bang nempang bang nggak dilihat bosku ini di depan sana ada satu unit terlalu terlalu Numpang bang Terlalu jauh Terlalu ke tengah Panas sekali bosku Lama tidak datang-datang mobilnya Pada kosong yang lewat Kita lihat satu mobil pusuh ya bosku Sama teki Numpang bang Tidak muat bertiga di dalam ya bosku Eh dikasih kita bosku Dikasih dikasih ya Oke bosku Kita dikasih Dikasih Bisa numpang bukit kodok bang Oke bosku kita dikasih ya bosku Aduh Bukit kodok bang Gak apa-apa ya Bang ini izin boleh dimasukkan ke Youtube sama tiktok kan bang Boleh ya Ini dengan mana bang Hah Mau kemana Mau ke medan Dan muatan apa bang Cantik pink-pinknya Ini kakak ini Bujirnya abang ini Bujirnya abang ini Oh Oke bosku kita sudah dapat Tumpangan ya bosku Mobil pusuh Oke bosku Sampai ini kita menuju bukit kodok Aku naik-naik boleh kan bang Boleh Kalau boleh tahu abang Dibawa mobil ini Sudah berapa lama bang Semua mobil Jalan Apa Kerja di lintasan gitu Lima tahun Lima tahun ya Ini tadi Habis dari mana mobilnya Muat di mana bang Jambi Jambi ya Jauh juga ya Muatan apa bang Apa Tuh Pengapatan bang Muatannya Pengapatan muatannya 30 bang 30 ya Kakak ini sudah lama ikut Ikut-ikut mobil begini Bersambung Di backup terus ya abang Ini abang ini Kenetnya abang Kenetnya Oh iya iya Ngomong-ngomong Makasih duluan ya abang Udah dikasih tumpangan ya abang Oh iya abang Aku mau nanya Akun tiktok abang Atau kakak ini ada Iya Aku nanti masukkannya Boleh di tag kan Boleh Nama Akun tiktoknya apa abang Romant 23 PT AG Romant 23 PT AG PT AG Iya Oke Nanti kita tag ya bang Kakak ini Sonia Febrianti Sonia Febrianti 23 IS Oke Kalau yang masih dipakai Sekarang Nia Febrianti Oh yang dipakai aja Nia Febrianti 23 IS Nia Febrianti 23 IS ya Oke Febrianti kita saat ini Sudah berada di Simpang Imam Bonjal Kita mau menuju Bikin Kodok ya Pengalaman selama apa bang Selama nyupir Gimana bang Misalnya Pengen kena 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 Apa Palak Palak Sama Apa Gitu Banyak Ya Nampaknya Ping-ping Gini Apa Medan Medan mau di Dimananya bang Ini Amplas 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 Iya Jadi gitu Dibongkern Nanti Pilih lagi Kejambi Kejambi Ke gudang Oh Ya Iya Iya Berarti Bang Khusus di mobil ini 5 tahun ya Bang Enggak Udah Beda Satu tahun Lebih Bawa Khusus Kalau gitu Misalnya Abang Pindah Kendalanya Apa Di Gajinya Apa Kalau Dalam Penyamanan Penyamanan Iya Iya Betul Penyamanan Masalah Gaji Ini Nomor Iya Betul Bang Bagaimana Apa Toke Samawa Gitu Kan Putra Tunggal Itu Apa Bus Sebelumnya Mobil Gini Juga Viral Itu Ibes 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 Jadi Waktu Abang Ini Bawa Itu Kakak Ikut Juga Setia Abang Abang Bagen Juga Bambu Juga Memang Asli Tinggal Di Situ Bang Sebenarnya Terantau Besarnya Oh Orang Bapak Lama Kaka Kaka Asli Mana Lubuk Pakam Medan Abang Ini Rantau Oh Sumut Semua Aku Juga Kelihiran Rantau Dulu Ada Disitu Kayu Raja Kayu Raja Kalau Di Mobil Ini Berapa Tahun Bang Mobil Ini Oh Lampir Setahun Oh Lampir Setahun Ya Lumayan Juga Uang Jalannya Bang Ya Lumayan Sih Kalau Tidak ada Biaya Kelakuan Iya Kalau Banyak Kelakuan Jadi Jauh-jauh Lah Ya Bang Kalau Misalnya Ada Kendala Atau Tidak Usahakan Di Jalan Gitu Tanggung Jawab Siapa Bos Ya Sebenarnya Masang Jogos Ya Banyak Kepepet Iya Tolong Luangkan Oh Iya Tapi Diganti Abang Oke Bos Kita Sudah Sampai Di Pembatasan Ya Ini Kita Sudah Memasuki Sumut Pemkubunan Penggambar Labuhan Batu Ya Bos Bi selamat menikmati ini kita balik tanya nih bang iya bang ini mau balik tanya sama aku karena tadi aku bilangkan bahwa sebelum aku nge-youtube aku dulunya ngelukis gitu itu gimana kesan cerita awalnya kok bisa berharap profesi ini bang ini kan sosial media ini kan udah makin meningkat gitu bang jadi istilahnya kayaknya hal hal biasa udahan kalau melukis itu bang karena orangnya sekarang maunya sistem cepat bang dan awalnya pun aku bikin youtube kontennya konten tutorial apa ngelukis gimana cara bikin mata mulut gitu cuman peminatnya gak ada ya aku beralih konten apa kebetulan ada di kampung aku main kuda kepang gitu jadi aku iseng video-video kan lumayan penontonnya bang jadi setiap ada yang main gak setiap ada yang main sih kalau ada gitu yang ngajak ngajak mau nonton kayak gitu aku ikut mungkin dari situ itulah dilihat apa ketua-ketuanya ya kan jadi lebih cenderung ke ya lah ya iya udah itu dia sebelumnya kan ada juga yang bikin-bikin apa bikin nge-plog youtube gitu juga cuman gak konsisten dan editannya ya biasa-biasa aja nanti di video gitu satu menit dua menit udah selesai kalau aku enggak kalau aku video satu terayan mesti sampai habis gitu kalau awal bikin youtube dulu melukisnya tahun 2012 bang iya sebelah ke sini aku ke apa dia ke kuda kepang dia udah dua tahun lebih lah aku sempat setep dulu sekena apa nikah gitu nah jadi karena waktu aku nikah penghasilan youtube belum ada gitu iya gitu gitu lah dan waktu aku belum fokus ke sini pun aku enggak diboleh gitu makanya aku fokus ke sini bang gitu lah terbuka aja ya kan dengan pasir aku iya aku sama mantan istirikon udah pisah dia meninggalkan aku karena masalah ekonomi jadi itulah aku sampai hampir sebulan juga bang sakit itu yang dia apa dia yang aku kenal pula oh yang apa itulah ini suami dia yang sekarang dulu pernah aku pukulin karena membegal adekku di begal adekku masuk penjara dia adekku kan ada juga yang polisi jadi kami cairan dia kami tangkap kupukuli dulu mungkin iya mungkin dendam dia gitu iya dan mantan istirikonku ini pun kan gimana lah istilahnya mungkin bukan semua ya salah satu bukan kita menyalakan satu pihak kaum hawa atau kaum adam kan kan pasti sifatnya beda-beda ada yang kurang puas dengan sesuatu gitu ya kan itulah bang jadi aku masuk ke konten jadi aku mulailah berpikiran gimana aku balas balas dendamku sama dia aku ingin balas dendam gimana aku supaya sukses gitu itulah aku masuk aku fokuskan kesini bang istilahnya apabila nanti kedepannya aku sukses di youtube ini itu udah suatu dendam yang udah kepuasan bagiku iya pembuktian kalau aku bisa gitu itulah bang awal mulanya bang maaf terlalu banyak sampai dalam ceritanya enak enggak apa-apa bang aku malah suka istilahnya kan lebih pelong lagi makanya kalau enggak apa aku masuk ke sini bang oke bosku kita udah mau nyampe di bukit kodok ya bosku di tkp di atas sana sudah tempat tkp bukit kodok nah ini dia bukit kodoknya kita lihat apakah sudah ada yang ngeplor di sana sudah ada ya bosku oke sini bang makasih banyak ya bang makasih banyak semoga siap terlalu sampai tujuan bang oke semoga sehat selalu sampai tujuan ya buat abangnya kita udah nyampe di bukit kodok ya bosku aduh tadi maaf kayaknya tadi enggak kepencet waktu bilang makasih enggak ya 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 ya